Seperti rekaman rusak, pemimpin China terus memperingatkan bahaya korupsi dan apa dampak pada Partai Komunis dan negara China. Tapi, para analis telah mempertanyakan alasan sebenarnya di balik peringatan itu dan beberapa orang tidak percaya. Korupsi telah mengancam China sebagai negara. Dugaan ini datang dari pemimpin Partai Xi Jinping pekan lalu. China punya sejarah 5.000 tahun, sementara dinasti datang dan pergi. Negara ini tidak akan jatuh. Kehidupan dan kesejahteraan rakyat China terus mengalami pasang surut sehingga negara akan tetap berdiri. Partai Komunis mungkin jatuh dan diganti oleh partai atau pemerintah lain. Pada minggu lalu, Xi menggambarkan korupsi sebagai peternak cacing dalam bahan busuk. Itu perkataan kasar bagi pejabat komunis yang telah menarik kemarahan rakyat China oleh serangkaian kasus skandal korupsi. Sejarawan China, Li Yinhua berkata, ini bukan berarti untuk memberantas korupsi yang memotivasi para pemimpin China untuk mengakhirinya. Bagi masyarakat Tionghoa, kata-kata ini terdengar besar seolah-olah Partai Komunis ingin memberantas korupsi. Tapi kata ini menjadi senjata terhadap lawan politiknya. Cara lain untuk melihat itu adalah, korupsi begitu merajalela, setiap pejabat punya bukti terhadap satu sama lain untuk memastikan mereka dapat terus korupsi tanpa dijatuhkan. Pertarungan PKC melawan korupsi dimulai dengan Komisi Sentral untuk Inspeksi Kedisiplinan. Komisi ini bertujuan menyelidiki dan menghukum anggota partai. Tidak jelas bagaimana kepala komisi terbaru akan mengatasi korupsi. Minggu lalu, Wang Cisan dipromosikan. Meskipun ia tidak memiliki bandat sebelumnya di daerah tersebut dan bukan seorang pejabat keuangan senior.